Intro Didampingi para kepala SKPD, Wali Kota Sibolga, Dr. Andesirvi Hutauruk dan pihak manajemen PT Pelindo 1 Sibolga meninjau beberapa aset Pelindo di lokasi areal pelabuhan lama Sibolga. Wali Kota Sibolga dalam keterangannya pada media mengatakan peninjauan ini sebagai tindak lanjut surat Pemko Sibolga beberapa saat lalu ke pihak PT Pelindo 1 agar menghibahkan aset PT Pelindo ke Pemko Sibolga. Menurut Wali Kota, beberapa aset yang diminta adalah aset yang dianggap tidak dipergunakan seperti pergudangan yang keadanya sangat memprihatinkan. Aset ini nantinya akan dipergunakan untuk sarana pendukung pengembangan pariwisata lokasi pelabuhan lama seperti pengembangan jalur hijau dan beberapa sarana lainnya. Sementara itu, manajer keuangan PT Pelindo 1, Sofian, mengatakan pihaknya akan mendukung penghibahan aset tersebut dan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak atasan. Untuk Pelindo sendiri dengan positif menanggapkan apa rencana pahawan kota Sibolga dalam rangka untuk penataan kota Sibolga. Dalam hal ini mungkin rencana pahawan kota Sibolga ke depan di pelabuhan lama itu akan diubah fungsi menjadi tempat wisata. Untuk masyarakat lokal maupun luar di kota Sibolga berkota berkoordinasi.